Selamat malam, Kaltim Hendren Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kasus pencemaran di Tanah Muhammad Warga, Kilometer 11, Desa Tani Bakti, Lojanan, Kabupaten Kutai, Kartanegara, belum berujung selesai. Bahkan masalahnya kian melebar setelah diadukan ke DPRD Kaltim. Pihak perusahaan keberatan karena anggota legislatif itu sidang ke lokasi tambang. Berikut informasinya. Belum ada langkah penyelesaian secara tuntas mengenai konflik antara warga bernama Muhammad dengan perusahaan tambang batu bara PT Insani Bara Perkasa. Meski sudah difasilitasi oleh Komisi 1 DPRD Kaltim, namun tanda-tanda penyelesaian belum muncul juga. Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin akan memperkarakan perusahaan dengan pelanggaran lingkungan hidup. yakni pencemaran. Dia melihat pihak perusahaan tambang yang dianggapnya telah merugikan masyarakat harus diberi pelajaran. Kita fokuskan penyidikan terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Karena bagaimanapun tanam tumbuh daripada saudara Muhammad ini musnah sama sekali akibat daripada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pertambangan. Lampak pertama, pertambangan yang dilakukan sekitar. Tetapi ini kita mari mesti memberikan kesempatan, tadi kesepakatan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Nanti kita undang kembali perkebunan terkait dengan tanam tumbuhnya. Kemudian situasi di sana, jadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kita kawal bersama-sama untuk tetap mengecek kembali lokasi, untuk memberikan keyakinan masing-masing. Kalau DPRD sudah, tetapi tetap kita damping. Jadi intinya komisi satu komitmen akan merekomendasikan supaya manajemen PT Insani Bara Perkasa ini diproses secara sesuai dengan hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Kemarahan Jahidin terlihat karena dia merasa tidak ada itikat PT Insani Bara Perkasa menyelesaikan masalah. Bahkan Jahidin semakin kesal karena dirinya diadukan oleh pihak perusahaan ke Dewan Kehormatan DPRD Kaltim. Perusahaan keberatan dengan langkah Jahidin melakukan inspeksi mendadak ke areal tambang PT Insani Bara Perkasa di Lojanan Kukar. Kasus itu berawal dari pengaduan warga bernama Muhammad ke Komisi 1 DPRD Kaltim. Muhammad mengklaim sudah memiliki lahan sejak tahun 1987 dan ditanami salak seluas 3,4 hektare. Namun sejak kehadiran perusahaan, lahan kebunnya terendam lumpur, longsor, dan banjir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Rekrutmen direksi dan pengawas perusahaan milik Pemprov Kaltim yang sedang berlangsung mengundang protes Baharudin Demu. Politisi PAN di DPRD Kaltim itu mempersoalkan tidak dibukanya kurikulum VT 55 orang calon yang telah mendaftar. Berikut informasinya. Inilah yang diutarakan Baharudin Demu kepada wartawan usai rapat dengan pendapat dengan Pemprov Kaltim dan tim seleksi direksi dan badan pengawas perusahaan di Kaltim. Awalnya dia optimis Pemprov Kaltim transparan, namun ternyata dia merasa masih ada yang disembunyikan. Awal kekecewaannya setelah dalam rapat di gedung DPRD Kaltim itu, Baharudin meminta kepada Pemprov dan Panitia Seleksi memberikan kurikulum VT, para calon yang mendaftar. Namun oleh Pemprov Kaltim yang diwakili Biro Ekonomi soal dokumen kurikulum VT itu harus dimintakan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Seleksi Direksi Perusda. Sebagai anggota Komisi 2, Baharudin Demu mengaku kecewa. Semestinya semua terkait seleksi tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan, kurikulum VT yang sangat penting menurut Baharudin bisa di-upload ke website agar publik bisa terlibat menilainya. Kami ini di Komisi 2 bersama dengan teman-teman, adik-adik Bukotokomisi, harapan terbesarnya adalah tidak ada hal yang tidak dipublikasikan. Nah, sehingga yang membuat kami kecewa tadi sedikit, pertama adalah pada saat kami minta kurikulum VT saja, ya harus lapor ke Pak Sekda. Karena memang koordinatornya itu kan Pak Sekda. Saya bilang, ya seharusnya orang yang datang ke sini kan sudah dikasih mandat, loh. Tidak perlu lagi lapor. Makanya saya bilang, kalau tidak diberi, kita tunggu satu hari, dua hari ini. Kalau dia tidak beri, ya saya dari awal bahwa ini tidak transparan, gitu, dalam rangka untuk rekrutmen. Seleksi calon direksi dan badan pengawas perusda telah berjalan tahap pertama, menyangkut verifikasi dokumen dan tes kejiwaan. Dari 61 pelamar yang lolos administrasi, tersisa 55 calon yang berlanjut ke tes kejiwaan dan asesmen. Nantinya 55 calon diseleksi menjadi 14 orang untuk menduduki jabatan direksi dan satu badan pengawas atau komisaris independen. Jabatan yang lowong itu adalah dua orang direksi PT Jamkridah, tiga orang untuk direksi PT Migas Mandiri Pratama, tiga orang direksi PT Ketenaga Listrikan, satu orang direksi perusda silva kal tim sejahtera, tiga direksi bar kal tim sejahtera, dan dua orang direksi melati bakti satya. Satu orang lagi untuk jabatan badan pengawas, komisaris independen perusda bar kal tim sejahtera. Perusda ini tidak boleh lagi menjadi mainan. Tidak boleh lagi menjadi hal-hal yang tidak transparan. Harus mau dibuka, sehingga nanti ke depan harapannya kepada petinggi-petinggi perusda terpilih ini tidak lagi menjadi orang yang tidak mau terbuka juga gitu. Nah itu satu. Tapi yang menarik disampaikan Pak Prof Aji, ya selaku timsel independen kan. Apa yang diharapkan Pak Komisi 2 dan yang diharapkan Pak Prof, itu sama. Ternyata dia jam 10 pagi dia sudah minta. Sampai hari ini pun dia tidak dapat. Belum ada respon dari Pemprov atas protes Baharudin Demu, namun dari jadwal rekrutmen. Diketahui Pemprov Kal Tim rencananya sudah mengumumkan hasil seleksi pada 14 April 2021. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Bulan April 2021 menandai separuh perjalanan masa jabatan Isranur dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kal Tim periode 2018-2023. Selama 2,5 tahun itu kegelisahan masyarakat mulai bermunculan, terutama diwakili para wakil rakyat di DPRD Kal Tim. Awalnya dari kritikan Ketua DPRD Kal Tim, Makmur HPK, usai menerima laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 dari Pemprov Kal Tim. Makmur dengan tegas mengatakan, dari sisi pembangunan infrastruktur tidak ada kemajuan. Ternyata tidak hanya Ketua DPRD yang merasa perlu melemparkan kritik terhadap eksekutif. Anggota DPRD Kal Tim lainnya adalah Sutomo Jabir dari fraksi PKB dan Baharudin Demu dari fraksi PAN. Keduanya juga mengakui, awalnya punya ekspetasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Isranur dan wakilnya Hadi Mulyadi. Apalagi dengan konsep Kal Tim Berdaulat yang tampak menjadi pembeda dengan para pemimpin provinsi ini sebelumnya. Pembangunan SMA saja, paling sekitar 8 sekolah saja terbangun. Iya kan? Kemudian saya lihat perguruan tinggi tidak ada sama sekali. Jadi kabupatennya sudah 10 yang dibangun sudah 8. Sudah 10. Nah itulah. Sementara jumlah anak didik kita ini kan makin hari makin bertambah. Dan ini relevan dengan fakta ketika kita turun di lapangan. Saya misalnya di beberapa tempat, katakanlah tadi saya bilang di Morabangka Senyur itu kan. Desa Senyur itu salah satu desa tertua yang ada di Kutim itu. Sampai ada Hotel Bumi Senyur kan. Bahkan di Kautim. Bahkan di Kautim Senyur itu. Sangat memprihatinkan sekolahnya. Ada saya foto-foto itu. Sekolahnya itu ruang guru, ruang kepala sekolah, itu dipakai untuk belajar sekolah. Dengan ruang belajarnya seperti itu, apalagi fasilitas di dalamnya. Apalagi SDM pengajarnya. Nah inilah ya. Kritikan Baharudin Demu lebih menohok lagi. Karena ada janji-janji Isran Nur dan Hadi Mulyadi selama masa kampanye, tapi tidak terlihat pada realitasnya. Anggota Komisi 2 yang membidangi masalah ekonomi itu menyampaikan janji PAD Gubernur mencapai 32 triliun rupiah per tahun hingga rencana membangun jalan pertanian. Di janji kampanye Pak Isran itu, itu bicara tentang jalan-jalan pertanian yang begitu ada sekitar berapa kilometer ya yang akan dibangun. Yang ini saya tidak melihat. Artinya dari sisi saya selaku komisi 2 memantau, karena ini mitra Bagaimana Pemprov Kaltim merespon kritikan-kritikan tersebut? Hadi Mulyadi mengakui, perjalanan kinerja yang dilakukannya belum sempurna. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Terima kasih. Konsumen yang menunggak pembayaran selama 25 bulan bahkan lebih, sudah pasti langsung diputus sambungan airnya. Gebrakan jajaran PDAM mulai menunjukkan hasil. Sebab selama operasi itu berlangsung, pemasukan dari konsumen nakal langsung bertambah antara 500 juta sampai 1 miliar rupiah. Banyak diantara konsumen langsung menyelesaikan tunggakannya setelah disidak langsung ke lapangan. Ini, kegiatan ke tempat. Jadi, hasilnya hari ini adalah, hasilnya adalah ini bukan sidak, tetapi ini adalah penindakan. Penindakan dari tunggakan pelanggan di atas 25 bulan. 25 bulan ke atas inilah tindakan kami, nyata dari Tirta Makam. Tirta Kencana, Tirta Kencana Samarinda. Perunda Tirta Kencana. Tirta Kencana ini, nah ini salah satu yang kita tindak untuk melakukan penyegelan. Ada beberapa yang kita lakukan untuk pemutusan. Dan ada kita melihat tadi satu indikasi, ada pelanggaran pidana di situ. Ada pencurian air di situ. Ada pelanggaran. Nah, nanti saya selaku kuasa hukum akan berkoordinasi dengan direksi. Dengan direksi, apa yang harus kita tindak lanjutin ini? Ada indikasi pencurian air ini. Apakah kita lanjutkan atau nanti tinggal menunggu perintah dari direksi. Aturan terhadap pelanggan PDAM Samarinda sudah jelas. Jika menunggak selama 3 bulan pembayaran air bersih, petugas melakukan penyegelan dan baru dibuka kembali setelah dibayar. Sedangkan jika ketahuan ada warga melakukan pencurian air dari sambungan ilegal, maka perkara itu bisa diproses oleh kepolisian. Salah seorang konsumen yang didatangi oleh tim kuasa hukum mengakui kesalahannya dan akan melakukan penyelesaian administratif. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Terima kasih telah menonton! Aksi unjuk rasa masyarakat Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutaikat Tenggara, direspon serius anggota DPRD. Setelah warga berorasi dengan pengeraswara dan membakar ban, warga diundang ke ruang pertemuan Dewan. Di dalam gedung DPRD, warga diterima Wakil Ketua DPRD Kukar Supriyadi ditemani Ahmad Yani. Dengan sangat bersemangat, warga meminta agar pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, turut campur dengan masalah yang dialami oleh warga menghadapi perusahaan tambang. Kami ada 6 orang, ini 6 orang yang jelas yang saya tuntun ini 6 orang, yang ada di sini, tapi ini banyak simpatisan yang sebelumnya juga tergusur, mereka ikut, banyak yang ikut kita, karena mereka tidak berani. Tidak berani, karena selalu dibenturkan dengan aparat penegak hukum. Ada berapa luasannya? Kalau luasannya kurang lebih yang pertama kemarin itu 13 hektar setengah, ditambah sawah, itu kurang lebih 15 hektar. Ditambah lagi lahan saya sendiri. Artinya bahwa di hari Rabu, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kesepakatan, bahwa ada rapat dengan pendapat menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, melalui DLH Provinsi maupun Kabupaten, kemudian juga PT.MHU, dan kita juga anggap pihak-pihak kontraktor MHU juga bisa hadir, karena kan dialah yang melakukan obra-abri atau melakukan penambangan yang ada di lapangan yang tentu sangat merugikan warga. Pihak perusahaan tambang PT.MHU atau Multi Harapan Utama dituding telah mencaplok lahan 6 warga seluas 18 hektar. Lahan yang dulunya kebun kini menjadi lahan tambang tanpa adanya penyelesaian berupa kompensasi lahan maupun tanam tumbuh. Warga juga mendatangi Pemkap Kukar dan diterima oleh Wiyono, PLT Asisten 2. Pemkap Kukar menerima dokumen tuntutan dari warga dan segera melakukan koordinasi dengan para pihak untuk mencari jalan keluarnya. Kita akan berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, kendatipun dari sisi konang dan sebagainya, itu mungkin bertingkat-tingkat, tetapi kita akan berupaya untuk mencoba untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Nanti kami akan juga segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk juga mungkin dengan DPRD, untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tadi sudah disampaikan ada sekitar lima tuntutan, nah mungkin ini akan kita coba agendakan bagaimana untuk bisa menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh dari rekan-rekan yang melakukan unjuk rasa pada hari ini. Konflik lahan kebun menjadi pertambangan semakin marak terjadi di Kabupaten Kukar. Khususnya pertambangan batu barah dilakukan secara masif, baik yang dikerjakan secara sah oleh perusahaan berizin maupun perusahaan ilegal. Sejauh ini pemerintah maupun aparat hukum tidak sungguh-sungguh melakukan tindakan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselok berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat malam, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.